Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Untuk subscriber saya Sudah menonton channel kami Sekarang kita ada di Masjid Darun Najah Di Desa Mondo Camatan Mojo Kabupaten Kediri Dengan disambut Arsitektur Wayang Dan tulisan Jawa Di pintu gerbangnya Masjid Darun Najah ini Kita langsung ke halamannya Ada menara Spiker untuk adan Yang memakai Besi Tiang-tiang besi Yang Dijadikan satu Menjadi menara adan Di sana ada Setoahnya Kita parkir Mobilnya Di sini Halamannya yang luas Ada di parkiran mobil Halaman luas Masjid Darun Najah Ini Ini ada di pinggir Jalan Ada dua pohon Peringin Besar Di masjid ini Ini biasanya Buat transit para Jama'ah Biasanya dari makamnya Gusmi Pak Jama'ahnya sebelum Sampai Sola di sini Ini ada kotak amal yang unik Yang tulisannya Aku mohon Isilah aku Aku mohon Isilah aku Baru kali ini Saya tahu ada kotak infak Ada tulisannya seperti ini Unik Sekarang Kita dikotak infak satunya Lagi Masjid ini Lagi dalam proses Pembangunan Ya Bapak Ibu Ini pembangunan Apa Mihrob Ada pembangunan Mihrob Mihrobnya Kita dibangun Karena ada Sepanduknya Ada bendernya Di masjid ini Tadi Saya lihat Ini juga Disediakan air minum Gratis Itu ada Mihrob Pada pembangunan Mihrob Itu ada Nomor rekening Juga disitu Nah ini juga Kita lihat Ada beduknya Beduk di masjid ini Darun Naja Kita ada di terasi sekarang Terasnya masjid Darun Naja yang cukup luas Seperti itu kondisinya Sekali lagi Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Untuk Kiranya Menonton channel kami Video kami Untuk melihat Sekeliling Masjid Ini beduknya Nah Masjid Ada tulisannya Masjid Darun Naja Seperti biasanya Masjid-masjid Biasanya Ada beduk Untuk Memanggil Atau Menandakan Waktu sholat Sudah Masuk Waktu sholat Kita sekarang Ambil Wudu Isilah aku Untuk Sekali kata-kata itu Tadi Seperti untuk Menegur kita Untuk selalu bersedekah Karena Harta kita Itulah harta yang Kita sedekahkan Sebenarnya Di dunia ini Yang Ambil Wudu Juga ada Metode Pakai Kulah Jadi disini Ada dua Pakai Kulah Yang Pakai Kulah Kulam Kulah Ini disini Mempertahankan Pakai Kulah Juga Memakai Kran Yang disana Itu Yang tidak Bisa pakai Kulah Bisa pakai Kran Jadi akan Juga Dua cara Pakai Wudunya Disini Di masjid Darun Najah Ini Kita masuk Di Dalam Ruangan Utama Sholat Di masjid Darun Najah Ini Kita lihat Tampakan Ruangan Utamanya Masjid Darun Najah Ini Tampilannya Kita Lihat Bagaimana Isi Masjid Darun Najah Ini Dalamnya Masjid Darun Najah Ada Daftar Keuangan Juga Ada Daftar Pengurus Struktur Organisasi Struktur Kepengurusan Di Masjid Ini Di Desa Mondo Di Masjid Ini Capan Mojo Kediri Jawa Timur Ini Ada Speakernya Supaya Lebih Jelas Ketika Ada Kutbah Jum'at Ada Terima kasih Sudah Sudah Menonton Channel Kami Ini Ada Kipas Angin Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Sholat Berjamaah Menjaga Sholat Berjamaah Karena Berjamaah Lebih Baik Daripada Kita Sendiri Masjid Ini Diresmikan Oleh Bapak Presiden Soeharto Ada Proses Dari Dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Didirikan Tahun Diresmikan Tahun 991 Di Masjid Setahu Saya Yayasan Bakti Amal Pancasila Ini Memang Yayasannya Bapak Soeharto Untuk Mendirikan Masjid-masjid Di seluruh Indonesia Masjidnya Hampir Sama Samping Kanan Kirinya Sama Memang Benar-benar Dibangun Yayasan Pak Harto Yang Dimiliki Pak Soeharto Ketika Zaman Ordo Baru Dulu Gak Tahu Masih Ada Pancasila Yayasannya Kali Lagi Terima Kasih Untuk Para Pengurus Takmir Darun Najah Sudah Membersihkan Dan Merawat Melestarikan Menjaga Masjid Darun Najah Ini Tampilannya Mikropnya Dari Masjid Darun Najah Ini Sekali Lagi Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Dan Kilaf Sekali Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menikmati Saran dan kritik Ada di Kolom Komentar Terima Kasih Selamat 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 menikmati